Jenazah perempuan muda ditemukan warga dalam rumah kosong di Dusun 5, Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas, Sumatera Selatan. Korban ditemukan pemilik rumah dan warga yang mencium bau dari dalam rumah kosong ini. Korban ditemukan dengan posisi duduk di lantai, bersandar di dinding kamar mandi dan ditutup seng. Oleh warga, peristiwa ini kemudian dilaporkan ke polisi Musirawas. Tim identifikasi dan anggota Satuan Reserse Kriminal Pores Musirawas melakukan olah TKP. Berselang satu jam kemudian, polisi menangkap tersangka pembunuh perempuan tersebut. Tersangka Bagus Triat Maja, 23 tahun, yang belakangan diketahui anak pemilik rumah kosong, tempat korban ditemukan. Tersangka ditangkap saat sedang berjalan tak jauh dari lokasi kejadian. Korban diketahui wulah Novia, 22 tahun, warga Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Marga Mulia Kecamatan Lubuklinggau, Selatan II, Kota Lubuklinggau. Polres Musirawas menjelaskan, dugaan sementara motif pembunuhan terkait tarif kencan. Dari pengakuan tersangka, berawal pada Rabu malam 22 September lalu, tersangka mengajak korban kencan. Korban dibawa ke rumah kosong milik orang tua tersangka. Setelah kencan, terjadi perselisihan tersangka dan korban, karena pembayaran yang tidak sesuai, korban marah. Tersangka kemudian membekap korban dengan bantal dan selimut hingga tewas. Jenazah korban saat ini sudah berada di rumah sakit Muhammad Sobirin Musirawas. Dari catatan polisi, tersangka juga pernah dihukum karena pencurian. Tersangka kini kembali akan dihukum dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.